Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini Bisa menghubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi Akan tetapi teman-teman, ini menariknya ya Di dua pertandingan Swiss selama di Euro 2024 Itu Endoye memang tampil sebagai starter Dia adalah salah satu pemain pilar dari Swiss Tetapi dia tidak pernah dimainkan sama sekali sebagai wingback Dia lebih dimainkan sebagai gelandang serang dan juga penyerang Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berhari Jumat Hari ini gue mau cerewetin beberapa kabar menarik dari tim kesayangan kita Berita yang pertama teman-teman datang dari Perhelatan Internasional Sampai dengan konten ini dibuat Ada beberapa pemain inter yang sudah tampil di match day kedua Euro 2024 Dan di Laga Perdana Copa Amerika Antara lain, Kapten Kesebelasan kita Lautaro Martinez Tampil 14 menit untuk Argentina Dalam kemenangan 2-0 atas Kanada di Copa Amerika Lautaro Martinez teman-teman mencetak gol kedua di pertandingan tersebut Sementara itu untuk Valentin Carboni tidak dimainkan sama sekali Lalu sang lawan Argentina, Kanada, ini ada pemain inter juga Tajon Bucanan bermain 58 menit Kebetulan gue nonton pertandingannya teman-teman Dan menurut gue Tajon Bucanan mainnya underperform ya Mainnya jelek Lalu kemudian dari Euro 2024 Tentu saja ada punggawa inter di tim nasional Italia ya Yaitu Niccolo Barella, Alessandro Bastoni dan Di Marco tampil 90 menit untuk Italia ketika kalah 1-0 dari Spanyol Lalu Davide Fratesi tampil 45 menit ya Dia digantikan tepat di jeda pertandingan Lalu kemudian Matteo Darmian tidak dimainkan sama sekali Wah Italia kacau banget ya teman-teman di pertandingan lawan Spanyol Benar-benar dikurung tidak berkutik Dan yang gue sayangkan Spalletti ya sebagai pelatih tim nasional Italia Dia membawa banyak pemain inter tetapi dimainkannya tidak di posisi terbaiknya Khususnya Bastoni sih Walaupun dari sisi statistik dia sangat bagus ya Salah satu penampil terbaik Italia sejauh ini Tetapi kalau gue lihat dari sisi permainan Dia kaku banget terlihat tidak nyaman bermain sebagai center back yang banyak beroperasi di sebelah kanan Sedangkan selama ini di inter Bastoni lebih banyak sebagai center back sebelah kiri ya Lebih banyak menyisir sebelah kiri Dan lagi pula dia kidal Jadi ketika ditempatkan di kanan terlihat banget dia nggak nyaman Untuk di tim nasional Italia Yang menempati posisi center back di sisi sebelah kiri ya Di formasi back 4 adalah Calafiori Untuk Bastoni sendiri teman-teman Di pertandingan lawan Spanyol ya Selama 90 menit Dia passing akurasinya mencapai 91% ya 59 umpan akurat dari 65 percobaan Lalu kemudian ada 7 passing akurat Di sepertiga akhir lapangan Spanyol Luar biasa padahal dia seorang back teman-teman Lalu kemudian ada 2 umpan long ball akurat ya Dari 4 percobaan Ada 1 blocking shot Ada 6 clearances ya Menyapu bola Ada 4 kali menang duel Lalu kemudian ada 6 kali menyapu bola Ada 4 kali merebut bola Lalu kemudian memenangkan 5 dari 6 duel bola-bola bawah ya Dan memenangkan 1 duel udara dari 1 percobaan Jadi ini kalau gue lihat-lihat dari berbagai media Bastoni adalah penampil terbaik di tim nasional Italia Ketika menghadapi Spanyol Kemudian selain itu Di match day kedua Euro 2024 Ada Jan Sommer Yang juga bermain 90 menit Ketika Swiss bermain satu sama dengan Skotlandia Lalu ada Aslani juga Yang bermain 90 menit Ketika Albania bermain seri melawan Kroasia Berarti ini teman-teman Sampai dengan konten ini dibuat ya Masih ada beberapa pemain inter Yang belum bertanding di match day kedua Euro 2024 Yaitu Arnaud Tovic bersama Austria Belum tampil Lalu kemudian di tim nasional Perancis Ada Pavard dan Turam Yang belum tampil ya Di pertandingan berikutnya Mereka akan melawan Belanda Ada Dumfries dan De Vrij Lalu kemudian ada pertandingan menarik lainnya juga Yaitu Turki Ada Hakan Calanolu yang akan menghadapi Portugal Kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman Ada kabar yang sangat amat tidak enak nih Mengkhawatirkan FC Inter News memberitakan bahwa Agen dari Davide Fratesi Berada di kantor pusat inter hari ini Untuk membahas waktu bermain sang gelandang Italia Yang dibawa ekspektasi musim lalu Dan ditambah lagi Dengan kedatangan Zelinski musim depan Ada kekhawatiran bahwa kliennya tersebut Berada dalam situasi yang sama Atau bahkan lebih buruk lagi Mendapatkan menit bermain yang sedikit Nah berita dari FC Inter News ini Diamini juga oleh Corera Delosport teman-teman Mereka mengatakan begini Di balik pernyataan Fratesi baru-baru ini Yang mengatakan bahwa Keputusan Inzaghi sudah tepat Dengan menjadikan dirinya Sebagai pemain backup Barela Ternyata terdapat perasaan yang tidak enak Yang diungkapkan oleh agennya Yaitu BP Riso Yang kemarin datang ke markas Nerazzurri Sang agen menjelaskan kepada Piero Asulio Bahwa Fratesi setelah menjalani tahun yang hebat Di musim kemarin Meskipun itu menumbuhkan rasa kebersamaan yang hebat Tetapi Fratesi juga mengharapkan pertimbangan Yang lebih besar untuk musim depan Peran sebagai backup Barela dianggap terlalu sedikit Apalagi di lini tengah Juga akan kedatangan Zelinski Hadeh ada-ada aja ya teman-teman Ini kelakuan dari agen pemain Bukannya membiarkan berita kondusif dulu Biar Fratesi fokus bersama tim nasional Italia Malah pakai acara protes-protes Menit bermain sedikit Pakai nantang-nantang Gue khawatirnya Kalau Marota ditantang begini Ujung-ujungnya nanti akan dilepas Ya tentu saja Gue berharapnya Fratesi bertahan Dia sangat bagus ya Untuk menjadi pemain backup Dan lagi pula musim depan Waduh jadwalnya Inter padat banget Atau jangan-jangan teman-teman Sebetulnya selama ini Inter memang sudah bersiap Untuk kehilangan Fratesi ya Karena akhir-akhir ini Gue mulai makin sering mendengar Bahwa Inter semakin dekat Merkrut gelandang asal Amerika ya Dari Venezia Yaitu Tanner Tannisman Ini ya teman-teman Sporting Director Venezia Baru-baru ini Datang lagi ke markas Inter Untuk membahas tentang Tanner Tannisman Walaupun berita terakhir Ini yang gue baca Tanner Tannisman Walaupun direkrut oleh Inter Dia tidak akan langsung bermain Untuk Inter ya Untuk musim depan Dia tetap akan membela Venezia Dengan status pinjaman Kalau dilihat-lihat ya teman-teman Ini ada gelagat sih Inter memang ingin melepas Fratesi Dan kemudian sedang mencari penggantinya Sepertinya Penjualan Fratesi adalah Yang paling masuk akal ya Untuk mendapatkan cuan Sesegera mungkin Biar uangnya bisa digunakan Untuk membeli striker yang baru Ini berita terakhir Dari Sky Sport teman-teman Mereka mengatakan Direktur olahraga Venezia Venezia kembali berada di markas Inter hari ini Untuk membahas lebih lanjut Kepindahan Tanner Tannisman Gelendang asal Amerika tersebut Bisa pindah ke Inter Dengan tukar tambah Philip Stankovic Aduh teman-teman Apakah setuju Fratesi dilepas Lalu kita mendapatkan Tanner Tannisman? Ini Tanner Tannisman Sebetulnya sehebat apa sih teman-teman? Karena kalau gue lihat Dari beberapa berita ya Ternyata banyak juga Yang berminat ke Tanner Tannisman Kalau menurut jurnalis Calcio bernama Guaro Dia bilang begini Kesepakatan untuk Tanner Tannisman Sama sekali belum jelas Untuk pindah ke Inter Gelendang asal Amerika ini Mendapatkan tawaran Dari banyak klub di seri A Dan saat ini Tampaknya Tannisman cenderung Akan menerima tawaran Dari klub lain Tuh kan teman-teman Tanner Tannisman Yang musim lalu Masih bermain di seri B Ternyata memiliki Banyak peminat Dari tim-tim seri A Sepertinya dia pemain Yang gak kaleng-kaleng juga nih Tapi kalau teman-teman gimana Setuju gak nih Fratesi kita lepas Kita mendapatkan cuan ya Yang bisa digunakan Untuk membeli penyerang Dan sebagai penggantinya Kita mendapatkan Tanner Tannisman Teman-teman Yang ingin membeli jersi Atau pernak-pernik Sepak bola lainnya Linknya ada di kolom deskripsi ya Terima kasih Kemudian lanjut Berita yang berikutnya teman-teman Ada dua tokoh Dari manajemen Inter Yang hadir langsung Di pertandingan Euro 2024 Yang pertama ada Presiden Marota Yang hadir menyaksikan Partai Itali melawan Spanyol Yoi Sekarang kalau menyebut Nama Marota Titelnya adalah Presiden Inter Gokil Lalu kemudian Tokoh yang kedua adalah Asisten Sporting Director Dario Bacin Yang hadir langsung Di Partai Swiss Melawan Skotlandia Untuk memantau Sayap kanan Swiss Yang bermain untuk Bolunya dan Endoye Wah kalau sampai Mengutus seseorang Untuk memantau ya Apalagi yang diutus Adalah asisten Sporting Director Bukan main-main Bukan sekedar Skot biasa nih Yang diutus Berarti ini bisa dikatakan Bahwa Inter Mempertimbangkan Secara serius ya Untuk merekrut Dan Endoye Sebagai pengganti Dumfries Dan bisa dikatakan juga Sepertinya Inter Mulai menyerah nih Untuk mencari Kesepakatan dengan Denzel Dumfries Akan tetapi teman-teman Ini menariknya ya Di dua pertandingan Swiss Selama di Euro 2024 Itu Endoye Memang tampil Sebagai starter Dia adalah salah satu Pemain pilar dari Swiss Tetapi dia tidak pernah Dimainkan sama sekali Sebagai wingback Dia lebih dimainkan Sebagai gelandang serang Dan juga penyerang Ini contohnya Di pertandingan pertama Swiss Ketika menghadapi Hungaria Itu Endoye Bermain sebagai gelandang serang Yang berdiri tepat Di belakang striker Dia berduet bersama Vargas ya Di formasi 3-4-2-1 Nah duanya itu adalah Endoye dan Vargas ya Berdiri di belakang penyerang Lalu kemudian Di partai kedua Ketika Swiss Bermain satu sama Melawan Skotlandia Itu Endoye malah menjadi penyerang Teman-teman Di formasi 3-4-1-2 Itu Endoye menjadi penyerang ya Berduet dengan Vargas Lalu di belakang mereka Ada satu pemain Yaitu Syaka Nah si Endoye ini Bersama Swiss Menjadi pemain pilar Dimainkan sebagai penyerang Dan mainnya bagus-bagus aja loh Gue jadinya sangsi Inter mengincar Endoye Untuk ditempatkan sebagai wingback Jangan-jangan nih ya Dugaan gue Inter mengincar Endoye Bukan untuk menjadi wingback Melainkan untuk menjadi penyerang ya Menjadi alternatif Bila kita gagal mendapatkan Gumunson Dan kalau gue liat-liat teman-teman Gaya permainan Endoye Itu mirip banget Kayak Ciesa di Juventus Bisa menjadi penyerang ya Untuk support penyerang tengah Bisa menjadi penyerang sayap Dan juga bisa menjadi wingback Ciesa kerap kali bermain Sebagai wingback kanan di Juventus Dan mungkin aja nih teman-teman Endoye kita rekrut Untuk menjadi pemain serba bisa ya Bisa ditempatkan sebagai penyerang Dan juga sebagai wing Kemudian yang terakhir Untuk cerewetin inter hari ini teman-teman Datang dari posisi keeper Kemarin gue sempat bikin konten ya Berdasarkan banyak media Banyak yang mengatakan bahwa Inter akan merekrut Joseph Martinez secara resmi Di hari Kamis Eh ini Sampai dengan konten ini dibuat teman-teman Sampai dengan hari Jumat Tidak ada berita sama sekali Tentang peresmian Joseph Martinez Ada sih ini sebetulnya Satu berita ya Dari Nicola Sierra Tetapi cuma dari dia doang nih Selebihnya tidak ada Nicola Sierra bilang begini Breaking news Joseph Martinez To Inter Dan deal Kontrak sampai dengan Tahun 2029 Dengan gaji Satu setengah juta Per tahun Dengan kenaikan gaji Secara bertahap Udah tuh teman-teman Beritanya dari Nicola Sierra doang Sementara dari jurnalis-jurnalis lain Dari media-media lain Belum ada yang memberitakan Joseph Martinez Resmi berlabuh di Inter Nah yang ada justru Berita dari posisi keeper adalah Inter secara resmi Memperpanjang kontrak di Genaro ya Sampai dengan tahun 2025 Untuk menemani Sommer Ngopi-ngopi sambil makan Mendoan di bawah mistar Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman Silahkan tuliskan pendapat teman-teman Di kolom komentar Sampai ketemu di Cerewetan-cerewetan berikutnya Bye bye thank you Cerewetan-cerewetan jengking kita Cerewetin apa aja